Makanya kita ini di dunia sekarang yuk belajar. Mana syarat masuk surga? Mana yang menjebloskan kita ke neraka? Beda, pulang ke kampung. Boro-boro ngasih hadiah sama orang. Ongkos-bos aja boleh ngutang. Misalnya, katanya diundang makan gak mas saudara? Enggak. Enggak. Pulang dikasih oleh-oleh gak? Enggak. Persis kayak begitu. Makanya kita ini di dunia sekarang yuk belajar. Mana syarat masuk surga? Mana yang menjebloskan kita ke neraka? Nah, orang yang baik mengerjakan agama pasti kata masyarakat benar. Tuh, coba anda lihat. Turat Atin ayat 4. Ayo siapa yang ngetah? Apa? Mati ini, wazah itu. Turus ini, wazah itu. Apa sepatu? Lakut kolaknal. Terus, lima. Tumma rodadnahu asfala safilin. Nama. Illal ladzina amanu familu solihati watawasobil hati. Penyamu yang jadi watawasobil hati. Malahum ajrun goirum mamdun. Lakut kolaknal insana fi asadita. Aku ciptakan jadikan manusia mahluk yang paling baik, yang paling mulia. Siapa? Manusia yang dalam mengaruhi hidup dan kehidupan, yang dipakai sifat ketuhanan. Sifat setan dan binatang tenggelam. Ibadah rajin, muamalah hebat. Saya tanya, masyarakat suka gak sama orang tadi? Suka. Suma rodadnahu asfala safilin. Lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa dia? Orang yang dalam mengaruhi hidup dan kehidupan, yang muncul sifat setan dan binatang, sifat ketuhanan tenggelam. Ini orang sholat hinte, kuasa kagak, baca purkan enggak. Kemesid kagak pernah, sedekah gak pernah, senyum kagak pernah. Judes, galak, mabok, teler, main jina, dari seterusnya. Kira-kira masyarakat suka gak sama dia? Enggak lah. Ini yang dilempar ke tempat yang paling hina. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Artinya, iman dengan amal soleh selalu bergandengan. Karena amal soleh realisasi dari iman seseorang. Kalau orang mengaku beriman, dia akan rajin sholat. Akan bermuamalah dengan baik. Makanya, syariat agama yang dipakai dulu. Begitu, dunia ngikutin. Selamat orang, ikuti syariat agama. Selamat dunia sampai akhirat. Wah, Masya Allah. Pertanyaan sih kacau banyak, lengkap, betul? Biar gak, kalau dikit kan tertanggung. Iya. Aga ngerti. Biar ngerti semuanya, Bu, ya? Oke. Siapa yang mau nanya lagi? Biar. Ah, yang disini siapa mau nanya? Nah, ini nih. Berdiri, berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saimah. Dari Majlis Taklim Al-Karomah. Saya itu patok, Cirebon. Oke, patok. Jangan marah-marah. Gini, Ma. Mau tanya sama Ma. Saya tuh kalau ikutkan Haji kesana-sini tuh, saya nyasuka. Tapi suami saya tuh selalu marah. Karena? Karena alasannya? Karena kan gini. Katanya, kamu tuh kalau ikutkan Haji, selalu ada ini, itu, ini, itu. Ini itu, itu apa? Ya, ini sih misalkan ada ganti baju. Selagaman, marah lagi. Kalau ada jarum kemana-mana, marah lagi. Diizinin tapi sambil marah. Oke. Artinya suami Anda tahu bahwa dia sebagai kepala keluarga, wajib mendidik mengarahkan istrinya ke arah agama yang benar. Makanya diizinkan, ikut taklim-taklim. Cuman suka marah. Kenapa? Lagi dikit seragam, dikit seragam. Ini yang salah. Lakinya puyeng lah seragam mulu. Saya tanya, di Quran, di hadis. Ada gak perintah ngaji mereka seragam? Maaf. Setan masuk ke dalam diri manusia melalui empat pintu. Anda lihat Al-A'rob ayat 16-17. Setan bilang, ya Allah, karena kau telah mencap saya, makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini, aku halang-halangi turunan Adam di jalanmu yang lurus. Aku goda mereka ada di depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bagaimana setan menggoda dari depan? Dengan cara manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mendapat azab yang pedih. Nah, ibu ini yang dari belakang. Setan menggoda dari belakang manusia dengan cara apa? Huput dunia wa karohyatul maut. Mencintai dunia, lupa dengan kematian. Jangan marah. Saya bukan kata orang. Banyak memaksikan majis tali yang digedein cuma seragam. Urunan seragam, Islamirad seragam, halal bihalan seragam, tahun baru seragam. Ini yang ada isinya. Maaf, ibu ketawa silahkan. Saya tidak bercanda. Al-Quran mengatakan mereka kemasukan setan dari pintu belakang. Tidak ada perintah di Quran, di hadis. Yang ada isi otak, pakai ilmu. Seragam, pahalanya enggak ada. Enggak ada, mejeng, setan. Wih, pengajian anu, keren ya. Warna-warni bajunya. Cuman itu doang, kagak dapat pahala, enggak namanya ilmu. Rugi. Nah, bener set suaminya. Ngapain lu beli seragam mulu? Makanya. Saya ngemaksain diri sih, bu. Saya tuh senang suka itu. Keliling kemana-mana aja sama teman-teman. Kalau ada diaro kemana-mana tuh suaminya. Kami bisa lagi-lagi diaro, lagi-lagi diaro. Betul. Nah, ini punten. Bolehkah kita diaro? Kali lagi? Boleh. Tapi nenek kita, aki kita, yang kuburnya dekat, diarohin dulu. Yang aneh di kita. Ke wali, ke demak, diaro. Ke garut, diaro. Ke banten, diaro. Nenek lu yang kuburan di belakang rumah gak ditengokin. Itu yang salah. Iya, iya, iya. Ya bener suaminya. Iya, tapi mau nanya. Jadi saya nanya gimana, bu? Jadi. Jarohin suaminya. Sebentar, bu. Mudah-mudahan. Para guru di Majista Lim. Menyadari. Seragam boleh dua tahun satu untuk persatuan. Tapi ajarkan, tafsir, pikih, hadis, tawhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Biar kita yang ngaji tahu ilmu agama. Bereskan. Seragam nomor dua. Entah, nomor tilu. Lebih baik, banten. Lebih baik yang tukang jual seragam, jual buku tafsir. Jual buku pikih. Jual buku hadis. Lebih bermakna daripada meja yang cuma seragam doang. Jadi suami anda, saya setuju dengan apa kata dia salah buat beliau. Tapi mau nanya, ibu pergi kemana-mana, suami diurusin enggak? Diurusin, mas. Tapi kalau ada kemana-mana, saya senang keluar bersama teman-teman. Mungkin suaminya kesepian, pengen ditemani sama ibu. Enggak. Terima kasih telah menonton.